Berita seputar Persib Bandung terbaru Piala Wali Kota Solo diundur Jadwal resmi lengkap seri 1 Liga 1 2021 Dan beberapa berita dari Liga 1 dan Liga 2 Hai Rio Rio Hotspot Lopers Inilah Rio Rio Hotspot edisi kali ini Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Mohon dukung channel ini agar terus berkembang Dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua Dengan cara klik subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah Rio Rio Hotspot selengkapnya Kembalinya M Nasir ke sekuat Persib Membuat salah satu keeper di Persib Harus jadi korban Ia adalah Dika Bayangkara Keeper berusia 30 tahun ini Dipinjamkan ke klub Liga 1 lain Yakni Persita Tanggerang Menurut Robert Rainer Albert Keputusan ini sudah melalui diskusi Antara kedua belah pihak Dan Dika pun setuju dengan dipinjamkan Yang penting itu dari tim Liga 1 Dan bukan tim Liga 2 Sementara untuk penjaga gawang utama sendiri Persib sejauh ini belum menentukan Siapa yang akan mengisi Pesisi penjaga gawang utama Sementara itu striker naturalisasi Persib Ezra Walian akhirnya bisa membela Tim Nas Indonesia lagi Hal ini dipastikan setelah FIFA mengubah status Keluarga negaraan Ezra Walian Dan status asal usulnya Ezra Walian pun langsung dipanggil Pelatih Sintayong ke tim Nas Indonesia Di sisi lain striker Persib Geoffrey Castileon dikabarkan Akan tiba di Bandung pada Kamis 17 Juni 2021 Hal ini mengembirakan pihak Persib Pasalnya Persib memang kekurangan Stok di lini depan Dengan cederanya Wanderlouis Dan Ezra Walian yang dipanggil Ke tim Nas Indonesia Persib Bandung akhirnya menjatuhkan Pilihan pemain asing terakhirnya Pada gelandang asal Palestina Mohamad Basim Rashid Hal ini terlihat di akun Instagram resmi Milik Persib Pemain berusia 25 tahun ini Merupakan pemain tim Nas Palestina Rashid sendiri sebelumnya Membelat tim asal Saudi Arabia Al-Jil Dengan catatan 26 kali penampilan 12 asis dan 7 gol Pemain dengan tinggi 183 sentimeter ini Rencananya akan diperkenalkan ke publik Pada Sabtu nanti Piala Wali Kota Solo resmi ditunda Hal ini terjadi lantaran adanya Pasien Covid-19 yang meninggal Dan melonjaknya angka suspek di Solo Piala Wali Kota Solo yang sejatinya Dijadwalkan kick off tanggal 20 Juni Diundur menjadi tanggal 29 Juni 2021 Namun yang menjadi polemik bukanlah itu Tapi ada satu peraturan di Piala Wali Kota Solo Yang sedikit membingungkan dan aneh Aturan itu adalah tentang penggunaan pemain asing Dalam aturan Piala Wali Kota Solo Setiap tim peserta boleh memainkan Empat pemain asing di babak awal Namun jika tim itu melaju ke final Maka setiap tim tidak boleh memakai pemain asing Pelatih Persib Bandung Robert Reina Abed Mengaku heran dengan aturan ini Ia mengatakan ini hajalah turnamen pramusim Yang sekaligus menjajal tim Lalu kenapa harus ada peraturan seperti ini Ini hanya turnamen pramusim Tentu tujuannya untuk membangun tim Lalu kenapa ada peraturan seperti ini Peraturan yang aneh untuk sebuah turnamen pramusim Tapi ya sudahlah Itu kan hak mereka sebagai penyelenggara Ujar Robert Reina Abed PSSI resmi merilis jadwal Liga 1 2021 Rancangan jadwal ini telah dikirimkan kepada tiap tim peserta Liga 1 2021 Pada rancangan ini Laga pembuka Liga 1 Akan mempertemukan tim PSS Sleman kontra Persija Jakarta Di Stadion Pakansari Bogor Pada Sabtu 10 Juli 2021 Pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Dan dilanjutkan pertandingan PSSI Semarang Persus Persela Namongan pada pukul 18.15 Dan Persib Bandung Persus Barito Putra Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan berikut jadwal lengkapnya Seri 1 Liga 1 2021 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!